Juga pertanyaan dari soal fiskal Ruang fiskal kita ini memang terbalas Dan bagaimana saya disampaikan tekstrasi kita di bawah 10% Ini harus kita tingkatkan Saya lihat ada beberapa hal yang kita dengar Satu adalah harmonisasi peran pemerintah dan swasta Ini harus kolaborasi Jadi tidak semua bertumbuh pada APBN Sebagian dari pembangunan kita ini bisa dikerjakan oleh swasta Ruang kita harus dibuka Dan kami memang berpandangan bahwa Nanti saya bisa bahas lebih jauh BUMN tidak boleh justru menjadi yang mematikan swasta Karena BUMN justru harus memberi ruang kepada swasta Dan ini juga apa ya Kalau saya baca-baca Para pendiri publik ini tuh tidak mendirikan BUMN untuk meningkatkan pendapatan pemerintah Jadi karena itu crowd outing market gitu Jadi BUMN ini kan di negara Kalau boleh saya sampaikan filosofi ini kami terapkan di Jakarta Jadi bukan ini akan No, no, no Ini senang akan Di sini ada mantan di Jakro disitu Itu apa yang betul Ini saya buka mulang setiap pertemuan Pak Dwi Dari Saya selalu menyampaikan gini Pemerintah ini punya dua tangan Satu namanya birokrasi Satu namanya korporasi Tapi dua-duanya memiliki fungsi pembangunan Untuk urusan-kurusan yang memerlukan kelekturan Keleluasaan Kemudahan secara legal melakukan partnership dan lain-lain Gunakan jalan korporasi Yang memerlukan bentuknya lebih pada regulatori Menggunakan unsur birokrasi Tapi dua-duanya adalah untuk development goal Ini tidak diciptakan Untuk meningkatkan pendapatan pemerintah Atau pemerintah bermain di pasar Dan ini konflik of interest Satu sisi tangan kanan jadi regulator Tangan gini jadi market player Of course, it'll benefit itself Jadi kita ingin kemalangan kita Itu harus diluruskan Justru dengan begitu Maka BUMN akan konsentrasi kepada hal yang sifatnya development